Pada Friday, 20 Julai 2018, Mahmuda Mosk kelihatan berbeza. Gondrong Kenanga Branch, Tanggerang, adalah hos untuk Jalsah Salana regional, untuk Jakarta, Banten I, Banten II, dan West Java I region. Komite Jalsah terlihat sibuk menyiapkan semuanya sebelum partisipan datang. Pada pagi, kota Gondrong Kenanga tiba-tiba menjadi terbang ketika partisipan menjelaskan area. Komite Jalsah terlihat sibuk menyiapkan partisipan dan menyiapkan tempat mereka. Kota Gondrong Kenanga membuat komite menggunakan rumah Ahmadiyah di sekitar masjid sebagai tempat penjelaskan. Pada pagi, Maulana Mirajuddin Syed, penyakit misioner yang mempunyai nasional amir dari komunitas Ahmadiyah di Indonesia, menjalankan inspeksi dengan staf dan komite. Dia juga menjelaskan prosesan Republik Indonesia dan Liwa'e Ahmadiyah. Setelah itu, seremoni penjelaskan berulang. Jalsah Salana ditambah oleh misioner yang menjelaskan, yang juga menjelaskan penjelaskan. Seremoni agenda Jalsah Salana tersebut berulang, seperti penjelaskan spiritual, penyelaskan oleh Mubalik, sosialisasi MTA, memberi komunitas darah, dan Humanity First. beberapa penjelaskan yang menjelaskan juga memberi testimoni ke Jalsah Salana ini. Jalsah Salana ini berulang selama 3 hari, dari Friday ke Sunday, 22 Juli 2018. The event was attended by more than 3,400 participants. Alhamdulillah, Jalsah Salana went well and run smoothly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat karunia Allah subhanu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan kegiatan Jalsah Salana 2018 untuk wilayah Banten 1, Banten 2, DKI, dan Jabar 1. Dan dalam pelaksanaan kegiatan ini, kita tempatkan ibu-ibu di dalam masjid, dan khusus kaum bapak di luar masjid. Dan ada tempat yang baru kali ini kita gunakan adalah satu tempat penginapan ibu-ibu. Tempat penginapan bapak yang kita tempatkan di tanah kita yang baru, yang baru saja kita uruk pada tempat ini baru kita gunakan. MTA Indonesia Studio, reported from Gondrong Kenanga, Tangerang, Indonesia.